Kusuka Ria bersama ini sahur lagi Minum dong Walaupun dia mantan kan tetap namanya masih terang Hei Udah mentok meja Ini minuman buat ayah kopi sama Haruka Terima kasih Pak kalau dikasih minum liatinnya gelas dong Mata bapak kemana-mana dari tadi Saya dari tadi ngeliatin gelas pak Perasaan bapak saya ngeliatin gelas Kayak dari Bali bapak Ini minuman apa Wika Ini minuman apa ya Minuman ini Minuman ini Buatan Wika Dibikin dengan cinta Minuman ini Minuman ini Minuman ini Buatan Wika Dibikin dengan cinta Dibikin dengan cinta Salah berarti kamu bohong Emang apaan? Emang apaan? Salah bahasa Jepangnya botak itu Cukurata Salah Ini rumah lu paling angker nih Re Kenapa emang kopi? Mau minum aja joget Angker ya? Ini kayak ngarti angker aja Oh iya katanya Di sana banyak dia Dikalengin ya Haruka Haruka kan udah 10 tahun di Indonesia Ada gak sih momen terpuruk kamu selama disini Yang orang lain tuh gak tau Momen puruk Terpuruk Down Down Pernah gak? Misalkan gak bisa bayar apartemen Atau misalkan kamu kepleset di Ubin Apa kayak gitu? Apa gak ada? Gak ada sih aku enjoy aja Mungkin kalau di Jepang ada Tapi kalau disini gak ada Kalau di Jepang apa? Kalau di Jepang kan aku gak ada kerja Berarti aku gak bisa tempat tinggal Tidak bisa Gak bisa beli tempat tinggal Iya Oh gitu Kak aku gak terkenal disana Oh Kamu terkenalnya disini Eh disini terkenal Oh keren Kalau misalkan Momen kamu tuh pengen ninggalin Indonesia tuh pernah gak saking sulitnya gitu sih? Oh enggak Temen banyak Temen banyak Orangnya juga baik Artis Indonesia juga semua baik Kalau artis Jepang gak sebaik orang Indonesia Oh gitu Oh gitu Kenapa? Karena kalau Gak tau sih kalau orang Indonesia mungkin kayak familiar gitu ya Jadi kalau sekali ketemu langsung temenan atau langsung kayak Enak gitu lah Oh intinya Tapi kalau di Jepang mungkin emang karcharnya gitu Jadi gak mungkin langsung deket atau Oh nunggu waktu lama Iya Tapi di Jepang katanya anak kecil tuh bisa bahasa Jepang semua ya? Iya Iya Ya itu Ya itu udah mati Namanya di Jepang ya anak kecil udah bisa bahasa Jepang Kan emang kampung Iya emang kampungnya disono Iya nanya lu Iya Marah-marah Orang nanya marah-marah Orang Jepang juga kecondet bingung Orang condet bisa ngomong betawi Haruka Ya Siapa sosok yang berjasa banget di hidup kamu selama di Indonesia Di Indonesia Iya Siapa? Atau di Jepang deh kalau gak ada di Indonesia Kalau di Indonesia sih aku tuh sebenarnya karena ada Om Sule jadinya aku jadi artis di Indonesia Kok karena Om Sule Oh jadi Om Sule Jadi karena Om Sule Iya karena waktu aku awal banget tentang kesini Aku belum bisa lancar bahasanya Dan aku gak tau syuting TV tuh kayak gimana Tapi karena Om Sule yang baru pertama kali aku ikut acara Om Sule Om Sule langsung baik dan bantu aku Terus besok-besoknya syuting bareng terus gitu Jadi akunya kayak belajarnya banyak dari Om Sule Oh kenapa Kang? Kenapa Kang? Kenapa Kang? Oh sedih 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 Apa Le? Kenapa Kang? Banyak belek nih Kirain sedih Kirain sedih gara-gara ini Terharu lah Gue Dia yang ngomong lidah gue yang kaku Bang OP, Bang OP Mau nanya nih Dulu beneran Bang OP pernah jadi kuli bangunan Oh yeah Beneran? Gue pernah jadi kuli bangunan 8 tahun Tahun berapa? Kuli Tahun 75 85 deh Kita baru ini kan? Sampai Lumayan berarti sudah 85 Ya kalau kuli bangunan lo tau sendiri Gaji paling seminggu Rp15.000 Oh gede Vi Gede Vi Ya pada waktu itu Rp15.000 tuh gue baru terima Jalan tiga langkah hilang Habis Oh langsung habis dipakai buat gajan Dicopet Apa? Dicopet Duit segitu kan Siapa? Yang nyopet siapa? Gak ada yang copet Itu tadi hilang Ya hilang aja Istilahnya duit segitu Oh iya Cepet abis Cepet abis Bukan Ilang Ini Sule ngerti gak sih? Yang jelas dong Ya lu dapet duit 15 terus hilang berarti Ya maksudnya dijelasin bang opi Sud Duit 15.000 pada waktu itu Itu kan gaji paling kecil Oh paling kecil Ya jadi istilahnya belum juga dijajanin udah hilang Oh udah hilang Oh ada yang nyolong Bukan ada yang nyolong le Ya kalau ilang yang nyolong Maksudnya bang opi jelasin Kemane duitnya Dipake beli apa Gitu Enggak ini gue Lo ini udah mau subuhnya seorang tua Enggak Maksud gue Melek le dengerin le Maksud gue le Iya Haruka ya Lo ngerti gak ngerti dengerin aja Duit kan waktu itu gaji seminggu 15.000 15.000 gaji kan Ya dapat Maksud gue istilahnya itu gaji kecil Oh istilah 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 itu siapanya Is Dahlia Enggak le Istilah itu apa ya Bandnya Bandnya Tila Kan ada Is Payung Teduh Bandnya Payung Teduh gitu Bukan Enggak nih temen lu pada sekolah gak sih Gimana mau sekolah masih jam 4 subuh Enggak maksud gue istilahnya itu maksudnya apa sih Oh perumpamaan Perumpamaan Oh perumpamaan Perumpamaannya gitu kan itu kecil ya le Oke oke paham kalo gitu Paham kan Ya paham Ini sempet ada momen ter Puruk gak Bang Opi Oh maksudnya dalam kehidupan Dalam kehidupan Ya Bang Opi lagi jalan Brrrr Terpuruk aja Pernah gak? Terpeleset Ya Kan istilah Kan istilah Istilah Ya terpuruk ya Bang Maksudnya ini terpuruk dalam kehidupan Ape gue lagi jalan terpeleset le Ya dalam kehidupan Kan kalo orang kehidupan Jalan nih Dess tiba-tiba Pasti ada jatohnya Gitu Enggak gue tadinya dari rumah Membayang di Di Apa ya diundang kesini Gue bakal jadi pinter loh Bayarannya Bayarannya Tapi begitu gue sampe sini Gue jadi kayak udah tambah tua Bego lah Gitu Ya masuknya terpuruk itu Bang Terpuruk Pernah gak? Jatoh Perjalanan Dalam perjalanan kehidupan Kalo udah kerja bangunan kan ya Paling kagak ya gak? Ya duit gak seberapa Bini kan di rumah udah pasti monyong Ya bini gue kalo monyong le Monyong 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 Ya gitu Dia kalo bini gue kalo lagi monyong di dapur Itu bibirnya sampe kedepan le Oh gila Monyong Oh perumpamaan Perumpamaan Berarti marah banget Iya Katanya dulu bapak sempet disiram sama sayur asam Iya Itu Itu kejadian yang Yang paling fatal pak Fatal banget ya Wah itu sih gue main Masa lalu lah ya Masa lalu lah itu ya Tapi pasti dalam kehidupan Bang Opi itu pasti ada orang yang berjasa ya Iya Jadi gue kan mulai main Gue sebetulnya Malu gak malu Dulu kan gue Ngomong sama babe gue nih Be Nih kebetulan ada yang Babe gue Gue Babe gue Kan gue bilang gue lagi ngomong sama babe gue Oh kirain babe gue Kalo gue bilang babe lo Terbaru babe lo nah ini kan gue bilang sama babe gue ini tulung kalo lu mahasiswa biar ngarti ya ini gue lagi ngomong sama sulet jadi babe gue pernah bilang gini emang lu mau main film sama babe gue babe gue babe gue ngomong sama gue ini mesti bareng martil sih jadi babe gue babe gue ngomong sama gue lu mau ngapain mau main film mau main film yang kayak di TV babe gue ketawa bintang film kan musik keren kayak Herjunot gue bilang mau main film babe gue ketawa gak mungkin model kayak muka lu kayak penggilesan yang ini yang kayu nangka yang kalo kita nyuci celana putih jadi kuning babe gue gak percaya gak percaya terus dites kan gue dites dulu sama Bang Haji Deddy Miswar lagi tuh filmnya tuh lorong waktu oh iya nah dites dites alhamdulillah mungkin karena memang ada hoki lulus disitu ikut main gitu yang pertama kali ngebawa Bang Haji Deddy Miswar itu itu ketemunya dimana tuh waktu itu ketemunya ya di rumahnya masa di punan wah sebelum sebelum main film kan Bang Haji main teater dulu kan main teater nah di tempat teater Bang Haji ada gak orang yang ngasih support atau gak ngasih tau gitu berjasa banget ada gak kita kalo dalam pergaulan teater nih kadang-kadang kan kalo kita ngomong apa segala macem yang dianggap sama temen kita lucu paling gak temen ngasih support kan ya tapi lu kalo ngomong lucu lucu juga nih lu ikut aja di di lawak di apa gitu jadi ada jadi kita kan punya semangat gitu tapi punya ada guru atau siapa orang yang ada itu dulu gue berteater diajarin sama boneng boneng diding diding oh bohong gak percaya gue nyesel loh lek ngomong lek 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 mau kemana tuang bohong pulang gue bohong jangan gitu jangan dulu lek lek jangan bohong kalo cerita iya nih gak boleh bohong iya bohong bohong iya 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 hancip warkop hancip warkop hancip warkop nih dulu nih iya 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 yang jatoh di becak tuh iya 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 dan ini adalah pak diding boneng iya 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 banyak lah pengalaman gue nih sama bang diding nih salah satunya dia kan termasuk guru teater gue nih dan yang memang ngasih gue semangat memang dia nih oke lu kalo bisa jangan berhenti berteater karena gue liat dari sudut cara lu main di komedi atau di hape lu ada punya ada punya kebisaan gitu jadi jadi dia salah satunya dia pendorong gitu buat gue makanya gue punya semangat makasih bang ya ini yang buat yang belum tau ya om boneng ini siapa dia salah satu aktor legendaris di jaman warkop yang sering jadi karakter penjahat nah tau ya oh tau dan ternyata saya juga baru tau sempet cerita juga di belakang pak opi ya masalah dulu di teater ternyata yang ngajarin pak didi iya iya seperti apa sih opi itu du gimana opi ya iya iya oke saya kenal opi tahun 83 waktu itu apa ya ya saya juga ketemu sekarang atau ngeliat opi belakangan ini di luar di luar praduga atau di luar piling saya karena opi ini anak jalanan kok saya tau banget opi saya ketemu di perempatan jambul siapa yang tau jambul antara cilinitan sama sartika cilinitan sartika nah itu ada belokan ke kanan arah pasar minggu itu namanya jambul opi disitu di tengah jalan waktu itu bukan di tengah jalan di pinggiran di tengah jalan ke gila oh iya iya mana tengah jalan dia gak lagi emosi dia bawa logaman gua pernah nih bawa duit logaman lu gak arti gak sih bi robo tek nancep leh pak diding waktu di tengah di pinggir jalan tuh opi lagi ngapain astagfirullahaladzim opi maaf ya iya iya gak apa-apa bang minggu 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 nyalo 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 mau di jahit sama nah kebetulan opi dengan beberapa teman yang sekarang juga sekarang almarhum saya esnya banget anak jambul saya ajak ikut pada tahun 83 pada waktu itu alhamdulillah opinya mau oh tiba-tiba diajak aja iya artinya dateng ya kalo mau latihan di saya di otista youth center youth center itu iya youth center sekarang apa gak tau jadi apa itu kalo dulu itu tempat latihan nah saya ajak artinya saya janjikan dia dateng dateng nah dari sana saya liat ini anak di janjiin di tengah jalan di pinggir jalan aja kok dateng gak serius saya anggapkan tadinya saya tapi dateng nah dengan dia dateng saya anggap oke ini anak mau belajar kemudian ya mereka ikutlah latihan tapi memang dasarnya cerdas dalam waktu singkat saya udah percayakan dia untuk pegang peran dalam sebuah cerita repertoar yang kebetulan waktu itu saya ingat banget untuk festival padahal dia baru tapi saya berani ajak karena saya melihat dia ada udah feeling ya ada feeling dan dia juga punya semangat tinggi bahkan kalo urusan latihannya dia gak kenal waktu istilahnya kita latihan jam 4 jam 2 udah dateng rajin emang sampe sekarang bawang pitu gitu jadi saya anggap ini anak serius gak boleh di rumah latihan karena berisik mungkin keluarga atau gimana gak ganggu latihan di atas genteng bener yang diceritain sama boneng ini bang diding ini bener banget di atas genteng karena dia gak mau mengganggu dan dia juga gak mau terganggu latihan di atas genteng sebelah rumah lantai 2 jadi kalo dia di atas genteng terus ada jendela rumah orang lubang angin ada lubang angin latihannya kan sangat lepas dia hmm teriak-teriak gitu marah-marah jadi di lubang angin itu rumahnya pak mayor tentara sebenarnya tentara jadi kalo gue dari genteng le gue kan bogel le bogel pake kolor buka baju bogel di atas genteng gue taruh skenario nyelip di genteng gitu kan gue latihan dialog pak mayor itu dari lubang angin ngeliat gue ngintip tapi gue gak ngeliat dia oke gue dialog nih gue begini apa kamu gue dialog apa kamu ini dialog judulnya kan judulnya kan pengantin trotoar yang dikasih sama bang diding nih apa kamu kalo berani sini kamu gue gak liat dia tapi dia liat gue gue dialog lagi dari mungkin dia turun ke rumah gue katanya gue denger gini ibu emak gue bilang gini lah emang kenapa pak mayor suruh turun itu anak kamu emang kenapa pak mayor maafin pak mayor anak saya saya ditunjuk tunjuk saya disuruh kesini oke 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 emang opini dimana di atas genteng itu naik emak gue opi kenapa emak mayor ngapain lu tunjuk-tunjuk wah jangan-jangan dialog gue nih wah di lubang angin gue gak ngeliat kesana kan gelap gue bawa skenario gue turun kamu ngapain nunjuk-nunjuk saya orang gak ada yang berani loh mas saya saya nunjuk-nunjuk begini pak mayor saya lagi latihan teater latihan teater pake apa kok bisa bisa tepat muka saya kamu gua unjukin dong we skenario nya gue ini pak mayor saya jadi pawang hujan ini dialog saya akhirnya percaya percaya diliat alhamdulillah ini buat apa kegunaannya saya mau pentas di taman ismail marzuki ya waktu itu ya festival teater judulnya pengantin trotoar oh yaudah mudah-mudahan sukses kamu tapi bener ya gak nunjuk-nunjuk saya ngajakin berantem ya enggak pak ini kan naskahnya dimaafin nah itu naskahnya dari pak diding pak diding oke berarti sangat berjasa sekali ya pak diding untuk bang opi bang opi ada gak yang mau disampaikan nih pak diding udah ada disini apa kira-kira yang mau disampaikan kalau gue sih terus terang aja banyak-banyak banget gue berhutang budi nih sama bang bang diding nih karena gue ngerti dunia teater dari dia gue ngerti dunia dialog komedi acting apa segala macem semuanya terlahir dari dia sampai gue punya keberanian untuk untuk pentas dan dan hasilnya ya lumayan lah alhamdulillah gitu pak diding terima kasih banyak sudah datang kesini dan membuat opi terharu pada pagi hari ini tepuk tangan buat pak diding dan juga buat pemirsa di rumah bisa mengikuti quiz interaktif caranya dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini ya nah itu ya penelpon yang beruntung akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak hadiah dipersemahkan oleh bihunku nyaman di perut gak bikin begah jangan kemana-mana disini aja